Di rutan ini para hewan lagi kepanasan guys Karena disitu gak ada air sama sekali Sekalinya ada air emala langsung diminum oleh si jerapa guys Setelah itu jerapa pergi dan tiba-tiba muncul si badak percula satu ini Disitu dia seneng banget dan langsung masuk ke sebuah lumpur dan seketika dia langsung pergi tuh Si gajah yang melihat jadi mau ikutan dan akhirnya dia pun berguling di lumpur Tapi tiba-tiba lumpurnya itu semakin mengeras guys Beruntung si monyet tidak ikut berguling di lumpur itu Monyet ini berpikir dan berusaha untuk ngehancurin lumpur itu dari badan si gajah Akhirnya dia pun punya ide dan segera mengambil bunga supaya si gajah itu bisa bersin guys Dan bener dong seketika lumpurnya itu pada hancur dan terlepas dari badan si gajah Setelah itu si gajah mau bersin lagi nih Si monyet berusaha nahan tapi ya gak bisa Akhirnya si gajah pun bersin sampai terpental ke puncak es bersama dengan si monyet Mereka pun senang karena sudah tidak kepanasan lagi Si monyet pun akhirnya membuat bola es raksasa untuk menjadikan sesuatu Sampai akhirnya bola esnya itu jadi guys Dan apa yang dilakukan si monyet dengan bola es itu lanjut di part 2 Part 2 Setelah monyet berhasil membuat bola es raksasa Kemudian dia pun mendorongnya menuju ke hutan Tapi guys belum juga sampai di hutan eh bola es itu malah mencair Padahal di bawah sudah ada jerapa yang menunggunya tuh Tapi karena cuacanya panas jadi bola es itu mengecil dan mencair Tiba-tiba ada awan hitam yang mendatangi mereka guys Si gajah akhirnya mencoba untuk menarik awan hitam dengan bola lainnya menuju ke hutan tuh Dengan susah payah mereka pun akhirnya berhasil menarik awan itu dan akhirnya turunlah hujan di hutan mereka Gajah dan monyet pun segera kembali dan para hewan di hutan pun jadi pada senang karena sudah tidak kepanasan lagi Tapi guys karena itu hujannya jadi gak berhenti-henti dan membuat mereka jadi pada kedinginan tuh Kalian suka panas atau dingin guys? Komen di bawah Ada si akun ulat gendut yang mau berubah jadi kepompong guys Tapi dia susah banget masuk ke dalam kepompongnya Dia sudah berusaha tapi selalu gagal Karena badannya yang sangat gendut Beruntung ada dua temannya yang datang dan membantunya Tapi ternyata mereka juga kesusahan untuk memasukkan ulat tersebut Sampai akhirnya mereka pun punya ide nih Mereka bikin ketapel agar si ulat ini bisa masuk ke kepompongnya Dan ternyata bener dong usaha mereka akhirnya berhasil Mereka juga segera mengikat dan menarik kepompong ulat itu seperti ini Bahkan mereka juga menunggu sang ulat sampai berubah jadi kupu-kupu Setelah itu si ulat pun akhirnya berubah jadi kupu-kupu yang sangat cantik dan juga indah Tapi tiba-tiba baru juga terbang eh ada burung elang yang memakan kupu-kupu tersebut guys Aduh kasian banget ya baru juga glow up eh malah langsung dimakan elang Buat apa nih? Tulis di komentar dong